Di tengah perkembangan zaman dan semakin berkembangnya teknologi, internet sebagai media komunikasi sudah dinilai mampu memberikan informasi secara cepat, mudah dan efisien. Hal ini pun menjadi ide awal bagi para cagup dan jawagup Jawa Barat untuk berkampanye menggunakan media komunikasi alternatif ini. Tapi tentunya kreativitas dan cara mengemasnya tetap menjadi nomor satu. Nah boleh juga nih salah satu strategi kampanye dengan menggunakan media internet. Karena disini banyak sekali media-media sosial yang bisa begitu dengan mudahnya diakses oleh masyarakat. Dan staffing kreatif-kreatifnya di dalam tampilan media-media ini juga banyak pesan kampanye yang disampaikan para cagup dan jawagup. Kampanye lewat internet ini harus benar-benar menarik. Misalnya nih dengan menunjurkan permainan atau game seperti yang dilakukan pasangan nomor urut tiga. Nama permainannya tendangan mau. Proses pembuatan game online ini dilakukan selama kurang lebih tiga puluh hari. Sejak ditampilkan di beberapa media sosial, sejak 7 Februari lalu sampai saat ini pemainnya sudah mencapai lebih dari tujuh ribu orang. Kita adain game juga kayak Jokowi Ahok dulu. Nah karena Jokowi Ahok saya lihat tuh efektif luar ini. Dan salah satu media kampanye yang murah menurut saya. Selain game online, kampanye kreatif lewat video musik yang bisa diakses di internet pun jadi pilihan. Ada yang lucu, ada juga yang serius tapi santai. Ada yang sengaja dibuat, ada juga yang hanya pelesetan atau parodi. Seperti lagu Kang Yance yang dinyanyikan pedangbud nyentrik Agung Herkules. Atau Dongdang 5 untuk calon gubernur nomor 5 Arigidia Pitaloka yang dinyanyikannya sendiri. Dan satu lagi, kampanye dengan lagu yang sedang ngin belakangan. Yaitu Gangnam Style ala pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 4 Ahmad Heriawan dan Teddy Mizwar. Game, musik, parodi, dan masih banyak lagi hasil kreatifitas menjadi strategi berkampanye. Kampanye semacam ini selain murah, juga dinilai lebih bisa memikat calon pemilik. Rati Astriani, Imadis Nurdin, Bandung, Jawa Barat.